Intro Sebagai wujud kepedulian Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan yang diwakili oleh Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompolherwan Syaputra memberikan bantuan kepada korban bencana angin puting beliung yang berada di Dusun 4 Kecamatan Payakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kapolres Pelabuhan Belawan yang diwakili Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompolherwan Syaputra mengatakan bantuan sembako yang diberikan ini sebagai wujud kepedulian Polres Pelabuhan Belawan terhadap para korban. Usai memberikan bantuan, Wakapolres Pelabuhan Belawan dan rombongan mengunjungi Kampung Tangguh COVID-19 atau Kampung Siagadorang. Kedatangan wakapolres Pelabuhan Belawan dan rombongan disambut baik oleh Kepala Desa Lama Mulyono. Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengecekan Kampung Siagadorang dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Tujuan dibuatnya Kampung Siagadorang untuk memberdayakan masyarakat atau petani desa guna menanggulangi keterpurukan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Baik, kami pada hari ini kegiatan dilaksanakan dari Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan Pak Kapolres Pelabuhan Belawan mengunjungi kepada masyarakat di Desa Paiwakung yang mengalami musibah angin puting beliau. Dan hari ini kami memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terkena musibah angin puting beliau dalam rangka anjang sana dalam rangka juga hari Bayang Karaka 74. Mudah-mudahan yang kami berikan kepada masyarakat yang ketika musibah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap mari sama-sama kita jaga kampik mas yang kondusif dan mantap di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax